Yang kita perlu berikan catatan dulu ya terkait dengan asuransi sendiri. Ini kan berarti kan asuransi kesehatan. Nah asuransi kesehatan tidak diragukan lagi akan keharamannya. Nah begitu kan dengan sistem dan metode yang ada sekarang dengan akad-akadnya itu. Maka itu adalah hal yang haram kata para ulama. Nah kalau itu sudah haram tentu jadi harta haram kan begitu dia. Nah oke baik ketika dia sudah meninggal tadi. Jadi catatan yang pertama itu tidak dibenarkan asuransi itu satu. Yang kedua terkait dengan anak mengklaim bahwa saya tidak perlu lagi harta warisan orang tua. Saya cukuplah dengan harta cahir dari asuransi. Mungkin asuransinya bisa juga besar. Lebih besar. Lebih besar mungkin dilihatnya orang tua yang tidak punya uang dan tidak punya harta begitu. Tapi ini caranya salah. Oke lah kalau kita anggap lah umpamanya. Kita anggap kita anggap harta itu tidak bermasalah umpamanya. Kita anggap ya. Tapi cara pembagiannya tidak seperti itu. Tidak bisa mengklaim seorang anak aku ini, aku ini. Tidak bisa. Jadi yang membagi warisan ini kan Allah dan Rasul yang membagi. Langsung. Terkait dengan masalah warisan ini. Bukan orang per orang. Bukan istihad orang. Sudah ada tertentu bagiannya. Si istri berapa, suami berapa, anak berapa, kakek berapa, nenek berapa, ibu berapa, bapak berapa, dan seterusnya. Seterusnya siapa yang terhalangi, siapa yang dapat asobah, siapa yang. Ini sudah jelaskan oleh para ulama di dalam bab tentang miros. Yaitu tentang warisan. Ini kan sudah dibahas. Jadi tidak bisa sebagaimana dilakukan oleh seorang anak. Tadi mengklaim, oh ini untukku sajalah yang lain kalian yang bagi. Tidak bisa seperti itu. Semua harta orang tua, asat orang tua, semua harus dibagi sesuai dengan bagian masing-masing. Bukan mengambil sendiri-sendiri. Demikian Wallahu wa ta'ala alam. Baik.